Kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng yang rencananya dicairkan bulan April ini belum ada kejelasan. Bahkan Dinas Sosial Kabupaten Madiun belum menerima kebijakan yang akan membantu masyarakat dan pengusaha kecil di tengah harga minyak goreng yang melonjak tinggi. Kebijakan terkait penyaluran BLT minyak goreng bagi masyarakat kurang mampu maupun pedagang kaki lima yang nilainya mencapai 300 rupiah, rencananya akan dicairkan pada bulan April ini. Namun hingga saat ini Dinas Sosial Kabupaten Madiun belum menerima turunan surat dari pemerintah pusat terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Urosit Anang Kusuma mengatakan saat ini juklak dan juknis dari pemerintah pusat belum turun. Biaknya tengah menyiapkan data penerima bantuan baik dari program PKH maupun non-tunai. Hal itu untuk mempersiapkan sinkronisasi data calon penerima BLT minyak goreng. Bantuan BLT minyak goreng kepada KPM PKH maupun BPRT. Dinas Sosial saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya sehingga nanti kalau sudah ada nanti akan kita tidak lanjut. Untuk saat ini sasaran PKH di Dinas Sosial atau di Kabupaten Madiun itu ada 29.985 KPM. Kemudian untuk sasaran BPNT di Kabupaten Madiun ada 60.915 KPM. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, sasaran program keluarga harapan PKH terdapat 29.985 keluarga penerima manfaat KPM. Sedangkan sasaran bantuan pangan non-tunai BPNT terdapat 60.915 KPM yang tersebar di 15 kejamatan. Tova Pradana, JTV Madiun.